Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue dan Vier disini di Viscous Brother Jadi teman-teman, sebelum kita mulai dengan kontennya Betul Lu pernah gak sih, gue mau nanya lu dulu nih Lu pernah gak sih berharap akan sesuatu yang tidak mungkin ya? Pernah Tetapi itu tidak mungkin terjadi juga sekarang Dan akhirnya lu menyerah kan? Bukan menyerah sih, lebih ke pasrah Pasrah aja Sebenernya ya, kalau lu terus konsisten Berharap terus Oke Itu lu gak fail Karena ada campur tangan Muguzigzat namanya Betul sekali Itu hoki sih Kalau kalian mikir gini loh Terkadang itu, orang dalam akan kalah dengan Campur tangan yang di atas Betul sekali Jadi Kenapa kita berharap Kenapa ya? Akhirnya Gua Dapet Raffle Dapet Raffle Setelah berusaha Setelah mention gue berapa kali Tak terhitung Sampai akhirnya Udah lah gue udah amat sama Raffle Ternyata dapet email Ternyata Dapet Jadi kalau kalian penasaran dengan barang itu Barang itu apa? Cek di saat guys Barang Raffle nya Ini Gundam PG Datang kayak Gundam Betul Biar asik Oh iya ada alamatnya Betul Dan itu Agak lucu sih sebenernya temen-temen Tuh ceritain Gua ceritain Jadi sebenernya waktu itu Gua ikut Raffle Atmos itu Untuk download Saat hari pengumuman Gua nungu-nungu nih Kok ga ada email atau DM Katanya kalau dapet di DM Kalau dapet di DM Nah ternyata Gua udah masuk email Gua bikin dapet Nah biasa internet kan loading dulu gambarnya Ternyata Sorry Your name Isn't come up In our Raffle Jadi So don't give up Ini ada voucher Voucher dan sebagainya Nah tiba-tiba Out of nowhere nih ya Out of nowhere nih Besoknya kayak Udah lah udah amat lah Namanya juga Gak dapet ya Namanya usaha Bukan rezeki nih Besoknya gua main PS ya Lagi main nih Lagi main nih Tiba-tiba Itu sih Gua inget banget Itu di jam 6 ya Oh mau maghrib Maghrib ya Mau maghrib Jam 6 Gua entah kenapa Iseng buka email Oh ternyata Buka HP ternyata Dapat Apa Congratulations Please check out Check out Check out your Apa sih namanya tuh Kayak Wish apa Ehm Barang Raffle Check out barang lu sekarang Lu udah menang Raffle Oke Sepatu tersebut Oke mantap Jadi ini sekarang barangnya Yang telah di Harap-harapkan sama temen gua Yang tadinya Harusnya tidak dapet Tidak dapet Karena mungkin dia Sholat asar kan ini orang sebelumnya Jadi dapet Sholat asarnya beda Iya Berdoa dulu lama ya Ya kayak gitu lah temen Jadi kisahnya Dan sebenernya gua sempet Ini sih Ini penipuan apa ya Certa bukaan ya Ya karena suaranya gua udah dapet Gak Udah masih gak dapet kan Berarti gini ada satu orang Udah dapet Tapi gak bayar Nah itu maksud gua Jadi Udah lah Fikri Auditi aja nih yang dikasih gitu loh Padahal dari banyak orang tuh Nanti dulu Udah itu Campur tangan di atas udah itu Ya kan yang kita pasti awal Betul Itu udah campur tangan di atas udah Kalian udah pasrah Terus berusaha Terus yakin aja Ya yakin aja gitu Ternyata masih ada kesempatan juga Sama ini Yang quote gue tadi Orang dalam Akan kalah dengan campur tangan yang di atas Betul Itu lah tanpa lama-lama Langsung aja dia Pertama Kita bahas dari boxnya dulu temen-temen Kalau dari segi boxnya Ini pasti di double box lah Betul Atmos kan reseller yang Udah gede lah ya Aduh gede Ini banyak tulisan Atmosnya Kalau di gini Ini gua tutup ini Cukup gede Di belakangnya ada tulisan Please recycle Nah sebenernya temen-temen Ini gua apresiasi banget sih Untuk Atmos Karena customer satisfaction nya Dapet banget Kelas Atmos Oke lah Ya sebenernya sih untuk Bikin double box kayak gini Harusnya sih gak Memakan biaya yang banyak sih Betul Ya harusnya sih yang reseller-reseller Juga ngasih yang kayak gini Reseller-reseller Yang ibaratnya Ngejual-jualan dengan harga Tinggi Tinggi banget ya Harusnya kayak gini Dan yang gua puling post adalah Dia ngasih segel gitu temen-temen Jadi ya Barang lo ini gak dibuka Nah cuman sayangnya Waktu barang ini datang Gua lagi di luar Oh oke Ternyata sama expedisinya dilempar Agak marah sih Untung iya Untung double box Untung double box Ya emang rada bad ya Tapi di Fragile Gua harus aja buat ininya Dan Dan yang paling bikin gua post Lu buka ya Kita buka ya temen-temen ya Gua izin buka nih ya Barang Revolone ya Ini mewah banget aja Di sini ada tulisan Atmosnya Dengan warna biru Khas Atmosnya Dan ini Barangnya ditunggu-tunggu oleh temen gua ini Nah kalo misalnya kayak gini temen-temen Misalnya ini barangnya gua keluarin dulu Ini emang karena udah dibuat dulu Ya betul Karena gua takutnya salah Masih gak percaya Masih gak percaya Dan di sini ada tulisan Arigato Thank you Jadi kayak ibaratnya kalo kalian angkat kotaknya Boxnya kayak Wah ada tulisan Arigato Kalian ngasih cewek Terus tiba-tiba ada surprise tulisan gitu Ya betul sekali Nah gitu sekali Jadi feel senengnya kayak gitu Udah customer satisfaction dapet Seneng dapet nih Kayak spesial gitu Betul 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 Dan ternyata di dalamnya Gua cuma nganyakan ternyata di bagel wrap gitu Cuman Cuman nih Satu Satu Gua agak Kenapa tidak di Ini lagi Plastik wrap lagi di doarnya Nah kalo misalnya lepas ini Oke itu oke Yang penting intinya lu dapet Ya dapet Langsung aja kita keluarin dia Ini kita pinggirin dulu Yap Satu A few moments later Nah ini dia barangnya Oke temen-temen barangnya Jadi gua dapet Raffle nya itu di Nike Dunk Scrap Yang low ya Itu low kan ini Iya low Low Scrap ya Oke Gak takutnya ada yang tidak tau Takutnya ada yang gak tau Bener gue kasih tau low gitu Oke jadi Nike Dunk Scrap Yang ngomongnya sih orange di raffle nya Betul Tapi untuk official color nya Dia bilang Shell, rush, orange White Voil Blank Orange Intense Nah ya mungkin itu Itu ya gitu lah pokoknya Dan ini emang important asli Dan Ya dan ini kotaknya OG nya Nike ya Kayak kalian beli Air Max Kayak gini Kalo dapet kotaknya Untuk sekelas Atmos ya Ya pasti rapi lah Pasti rapi lah Gak mungkin belepotan Gak mungkin belepotan Terus ini tulisan ininya Gua beli di ukuran 9,5 Oh ya di Gua sebelum kita buka Lu harga raffle berapa dapet ini? Rp1.819.000 Rp1.819.000 Oke Nah waktu gua Ya detailnya sih Iya Kalo resellnya? Resellnya Gak tau 2,2 kan Kalo yang warna hitam 1,9 ada yang jual ya Oh gitu Karena yang ini Yang orange ya gak tau Tapi Tapi untuk gua kemarin Sempat research di Youtube juga Review-review yang Lini scrap yang lain Download Lini scrap yang lain Gua akui Ini agak sedikit berbeda Dari lini scrap yang lain Karena gimmicknya banyak Oh oke 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 Jadi kalo Ya nanti pas kita buka aja Gua akan Langsung kita unboxing aja lah ya Oke teman-teman Nah Ada greeting card sini ya Ini gua buka nih dia Oh itu ada slip Ya Ini ada Dia pembayarannya Ini gua 1.800.000 Benar ya? 1.819.000 Dari sini ada Thanks writer-nya gitu Ini gua bacain kali ya Thank you We appreciate you shopping with us And hope you enjoy your purchase If you have any questions, problems, or feedback Please contact us And we will do our best to help Dear Atmos team Nah terus ini juga keren sih Oke Ini gua taro sini dia Sini sini Nah Itu ada apaan ya tuh? Coba-coba buka-buka Ini apa nih? Ada foto Store-nya ya? Store Atmos-nya ini yang di Plaza Indonesia Betul Agak Gua puas sih sebenernya Dari hal ini datang Cuma gua gak tau sih Dan dia dari Dia merahatiin detail banget sih Maksud gua Untuk amplopnya tebel banget gitu loh Bukan amplop yang amplop-amplopan gitu ya kan? Atmos bro Atmos Betul sih Langsung buka aja ya Sepatunya Ini Dung Low Dung Low Scrap Orange Shell Ini dia teman-teman sepatunya Bentar bentar Hmm Bawu Riffle Bawu Riffle Ini dia sepatunya teman-teman Dung Low Scrap Jadi Bedanya di Scrap Dan di Dung Low yang biasa Adalah Di ini ya teman-teman Di lapisan-lapisannya itu Dia agak berbeda Jadi Ini sih di gua Lihat di Dung Low Scrap ini Dia materialnya gak cuma dua sini Ada banyak material di upper-nya Itu dia yang bikin bedanya Kalau kalian Kalau bisa gue jabarin ya Di Yang untuk coklat ini Dia kayak pakai sweat gitu Sweat yang krem gitu Dan untuk di depan dia pakai leather nih Ada leathernya Iya Dan di sini ada sirkulasi udara yang bolong-bolong gitu Dan di sebelah kirinya ini dia pakai mesh Meshnya itu bukan mesh yang fabric ya Ini mesh apa sih namanya Pokoknya yang premiumnya gitu lah Iya Yang tebel gitu meshnya Dan juga Untuk di swatchnya sendiri Dia tuh kayak ada Patternnya gitu loh Chrome-Chrome gitu patternnya Bagus banget ini Bukan, maksudnya yang di orange-nya yang pattern Nggak bukan loh Iya itu orange-nya pattern Terus ada chrome-nya juga Betul Kayak hang tag-nya gitu lucu Nah ini dia Scrap yang ada hang tag-nya Cuman yang lini ini teman-teman Yang scrap ini ya Oh yang ini sini ya Yang lainnya tuh nggak ada hang tag-nya Oh yang lain nggak ada Nggak ada Nah terus sama Ini yang ada kayak granitnya gitu loh Ini ya Iya Di 3 titik granit ini Ini sih kayaknya plastik sih teman-teman Ini plastik sih Bukan kayaknya ini plastik sih Iya iya Pokoknya mill granit gitu lah Betul Ini dia barangnya Dung Scrap Jadi yang bikin beda dari dung yang lain Adalah ya ini Di dung Scrap itu memang banyak lapisan-lapisan Dan sebenernya Untuk di atasnya ini teman-teman Lapisan ini di atas Itu bisa kecopot gitu Oh gitu Kalau kalian nggak Ditalikin gitu loh Oh iya bisa dibuka gitu lah ya Iya ini bisa kebuka gini gitu Bisa kebuka Kalau yang di dung biasa kan Eh nggak tau sih Tapi gue mau nanya di Yang di raffle-in itu untuk Calru yang ini atau Ada lagi Kan biasanya kan Kalau raffle gitu kan ada Ada banyak Raffle kali ini emang Raffle yang dung Yang ini doang ya Oke Raffle selanjutnya ada lagi Itu yang bagus dari X and Divided Di arti 2 juta Oke berarti itu Gantian gue Gue yang berharap Kalau bagus Kita nggak tau Waktu kita up video ini Betul sekali Rafflenya udah selesai Udah selesai belum Terus kita lanjut lagi Untuk ke bagian midsole nya Ini pake karet biasa sih Rubber biasa Rubber biasa Yang ada stitching nya gitu Terus ada detailing karet juga ya disini Ya bener Ini yang warna Ijo kan Warna Tosca ini Warna Tosca ini Iya ijo Tosca ini kan Tosca itu ternyata ada kayak karet gitu temen-temen Ya betul sekali Terus di bawahnya Dan untuk stitching nya ini rapi banget Bener-bener rapi banget Dan untuk Dan untuk Naiki ya rapi Lah stitching nya itu nggak rapi naiki pak Siapa? Yang Air Jordan 12 gue Oh iya siapa Kurang rapi Ini rapi banget gitu loh Terus yang bikin gue suka ada di fill Tosel bawahnya Ini kayak pake Mika sih Keliatannya Betul sekali Ini mantep sih Nah Waktu gue buka pertama kali Kawanjar gue Ini kan 9,5 Kawanjar gue nggak cukup Ternyata Pas Pas Pasti ada space ya Jadi memang ukuran gue gitu Dan untuk di dalam Oh kita belum bahas outsole Nah ini agak beda temen-temen Outsole nya Warna orange Dan Ini dia pake fabric Itu bukan fabric yang biasa ya temen-temen Ini yang premium nya gitu Dan Ada tulisannya limitless apa tuh ya Limitless Formless Formless Shapeless Oh mungkin kayaknya nih Outsole nya agak beda temen-temen Yang ini Cuali Enggak maksud gue Dia pake teknologi Iya Kayak rada ini gak sih Neko ke dalam gitu Kayak bentuk kaki gitu Iya 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 Soalnya Kalau gue liat di Nike Dunk Atau scrap yang lain Di Insole nya ini Dia nggak pake itu sih Nggak ada tulisan kayak gini Cuma Nike biasa Cuma Nike biasa duanya Ini agak beda sih Betul Ya awal waktu gue beli kan Lininya Nike hidang itu kan Kalau harga retail kan Di harga 1,6 1,5 1,4 1,4 Itu kan harga normalan Nah waktu gue check out Karena gue menang raffle Terus kayak Oh 1,8 Gue bayar aja gitu Terus Terus kayak Kok 1,8 ya gitu loh Tapi buas kan Tapi ternyata Iya Selatan beda kan Jadi ada pembedanya Dari Nike Dan lain-lain Dan ini sih di Yang satu Jadi konser gue Yang gue suka banget Dia pemilihan warna itu Meskipun nabrak kayak Orange ini Tapi Oke banget gitu Enak buat dilihat Flownya tuh smooth ya Iya bener Tapi kalo Ya Ada hikmahnya sih temen-temen Gue ga dapet raffle Kayak yang panda Yang black and white Sebenernya tuh udah banyak juga sih Iya emang banyak pake Cuman kan Ya karena raffle kan Ya udah untung-untungnya Terus satu yang warna yellow Atau apa Ternyata gue bisa dapet yang kayak gini Betul sekali Terus untuk di tangnya Ini juga ada tulisan yang tadi ya Yang kita bilang Oh yang formless Shapeless Nike International Gitu Oh iya Dan untuk Apa namanya Talinya sendiri Ya Gak tali biasa sih Bagus tadi Dan warnanya gak juga putih Gak broken white juga Tapi kayak White apa gitu namanya Gue lupa deh Ini mendekati warna kulit di depannya ya Iya betul Kayak gitu lah nih kalo dari bawahnya Yang kayak tadi yang Kayak wakmika gitu Kalo kena cahaya Tembus gitu temen-temen Betul sekali Ya untuk overall look sih Oke banget Dan di depannya nih Ada starnya juga Mana ya Di depannya nih Ciri hasilnya Oh iya KAS KF High five Betul Jadi Itu aja sih temen-temen kalo pembahasan dari kita berdua Betul sih Jadi temen-temen Kalo Untuk gue simpulin Betul Ya ini terlepas dari emang gue yang dapet barang ini Tapi Oke Jadi masih gak percaya temen-temen kalo dibunuh Gak revelan gitu Hahaha Tapi untuk Nike Dung Scrap itu Liniknya sebenernya banyak colornya Tuh Tapi kalo untuk kalian Gue yang bisa gue informasiin Kalo kalian memang pengen beli Nike Dung Tapi yang gak biasa Belilah yang Scrap Yang Scrap ya Ya yang Scrap itu Kalo kalian liat resell Yang warna all black itu Itu juga mantep sih 1.9 ya Di harga 1.9 Itu kalian bisa beli aja Ya berhubung ya Karena ini yang Yang kayak gini aja 1.8 Ya risa lo gak jauh-jauh amat itu loh Itu kan gue gak tau sih Yang waktu itu Tapi kita gak tau nanti Untuk sebulan dua bulan ke depan ya Ya Kalo harganya naik Ya mungkin Seharusnya sih Gak sampai 3 jutaan ya Harusnya Ya dan Dan memang yang Orange ini sih emang Agak beda dari Line up yang lain Ya Line up yang lain Jadi kalo menurut gue Ya saran gue sih Ya kalo memang Ya bisa kalian Jadiin pertimbangan Untuk Untuk jadi kayak Cari Nike Dung Yang agak beda Atau kalian mau Nyari daripada Ah gue bosen sama Jordan Low Atau gue bosen sama Nike SB Kalian bisa nih Pilih Nike Dung Low Ini yang scrap ya temen-temen ya Ya Terus kalo Untuk pemilihan warnanya Ini emang Udah oke banget sih Dan kalo di feel dipake Ya Ya Nike Nike Dung Dan emang feel Ya gak tau kenapa sih Ini lebih ringan sih Daripada pake AJ1 Lebih ringan Kayak gitu sih temen-temen So gimana? Kalo dari lo? Kalo dari gue Dengan harga 1.8 Ini mau arti tutup dibeli sih temen-temen Karena Gimana ya Bukan karena ini Nike gitu Karena gue suka banget sama Kombinasi warna yang tadi gue bilang Meskipun nabrak Tapi itu masih ciamik gitu loh Maksud gue Soft gitu loh Ambience-nya tuh dapet banget gitu loh Flow-nya tuh mantep gitu loh Betul Dan juga Satu lagi Disravel Ada price tersendirinya itu Hoki seumur hidup dipake sekali Gini Tapi semoga Hoki di 2022 ini gak habis Gak habis Stoknya masih banyak Betul Jangan 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 di 2022 Jangan di 2022 Iya Bagus gue ya Itulah Kalo gue juga gak bisa komentar banyak Karena ya Ini Nike Dunk Dan Raffle Dan ini yang scrap Yang scrap Yang scrap Yang scrap Karena jujur Memang di resell marketnya Indonesia Yang scrap itu jarang banget Ya betul Paling ya itu yang gue bilang tadi Yang black ya Yang triple black itu Dan itu Menurut gue sih color-nya oke banget sih Yang triple black itu Dan harganya gak jauh beda sama retail Satu-sbilan kan Nah cuman gue gak tau retail yang triple black itu Ya betul Karena yang gue bilang tadi ya Yang di orange ini beda sendiri Ada Granite-Granite 3 Ya betul Kok itu gak ada Itu aja sih pembahasan dari kita Kalo memang kalian Mau beli sepatu ini Ya Resell Resell Kalo gak kalian tunggu retail lagi Ya retail Dan Raffle Dan saran gue Teruslah Banyak berdoa Ya gak ini aja Kalian Kalian terus aja usaha Walaupun sulit dapetnya ya Ya betul Dan pasti kalian Raffle gak pernah dapet Pasti 10 jam juga kan Ya awalnya lu juga gitu kan Orang dahulu nih pasti Ternyata Ya ternyata Ada keajaiban juga Keajaiban dunia kan Betul sekali Tujuh keajaiban dunia Temen gue menang Raffle Ya gitu Hahaha Oke itu aja pembahasan dari kita berdoa Semoga kalian memang Apa Semoga kalian suka Suka Betul Kalo gitu Jangan lupa like share dan subscribe Seperti biasa ya Dan jangan lupa follow instagram kami Di Gua Fir sini We see you on next video Bye Jangan lupa cinematic abis ini Yoi Naki dash trap Tengah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati